Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka dilepas langsung oleh Bupati Jember, Hendisi Suwanto pada pukul 00.01 waktu Indonesia Barat Pantauan di lapangan, pejabat Pemkap dan Kemenak Jember mengelar ritual khusus sebelum melepas jamaah untuk diperangkatkan menuju Asrama Haji Embarkasi, Surabaya Terlihat seorang muadhin mengumandangkan adhan dan ikomah di depan bus calon jamaah haji yang telah bersiap di depan pendapat Bupati Jember Nampak para anggota calon jamaah haji yang mengantarkan meneteskan air mata ketika muadhin mengumandangkan adhan Hendisi Suwanto mengatakan kelotar 36 ini ada 300 lebih rombongan calon jamaah haji Mereka diperangkatkan perdana menggunakan 8 armada bus Alhamdulillah hari ini malam hari ini tanggal 19 Mei 2024 kami baru saja bersama Pak Wabuk, Pak Kemena dan Kapa Kesra Dan Kewantin Kerafi Kaka memberangkatkan jamaah haji pertama dari Kabupaten Jember di klotar pertama ini di klotar 36 Kita ada 36 sampai kloter ke 42, ada 62 bis yang insya Allah kita perangkatkan dengan ke-11, 20 dan dengan 21, dan ini ada 300 lebih jamah haji kita, 8 bis, insya Allah akan menuju ke kota Tanah Suci Mekang. Dan ini hari ini, dari malam hari ini, pagi hari ini, menuju ke Surabaya, ke sekolah Allah, terus insya Allah besok akan suratkan kita pergi. Untuk hari ini berapa kloter yang ada diangkatkan? Ini sebentar lagi jam 1, jam 1 kita ada lagi, ada 9 bis, ada 336 dari kloter 37, dan ini insya Allah juga akan kita berangkatkan, dan besok pagi juga terus, besok pagi dan besok siang, dan malam hari lagi, dan pagi hari lagi, sampai ke besok usaha. Dalam proses pengawalannya, nanti Pemkap seperti apa? Ya, Pemkap kita kawal sampai ke Surabaya tentunya, dan pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sarana-prasarananya, akomodasi, kami siapkan Pemkap Jember masuk ke akomodasi dan akomodasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.